Menu kolaborasi antara McDonald's dan BTS, yaitu BTS Meal, telah hadir di Indonesia mulai 9 Juni 2021 hari ini. Semua acara bakal ditempuh para pembeli untuk mendapatkan paket makanan dengan kemasan berloko BTS dengan warna ungu tersebut. Untuk mendapatkannya, pembeli bisa melakukan pembelian melalui drive-thru, aplikasi McDonald's, hingga melalui layanan ojek online. Namun, Anda harus mau merogoh saldo cukup dalam karena sejumlah platform layanan antar makanan tersebut mengenakan tarif ongkos kirim atau ongkir yang tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya permintaan. Seperti cerita salah satu warga bernama Wulan dari Pramesti, ia harus menelan pil pahit lantaran tak kebagian paket tersebut. Saat hendak membelinya di aplikasi ojek online, Wulan mengaku kehabisan. Padahal Wulan sudah bersiap sejak sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat saat produk tersebut launching. Diduga membeledaknya pembeli membuat menu BTS meal di aplikasi ojek online langsung ditutup. Tak hanya itu, Wulan sempat mengecek nominal ongkir pesanan ternyata melonjak. Padahal jarak McDonald's tersebut ke rumah Wulan tak terlalu jauh. Wulan mengungkap demi mendapatkan menu kolaborasi dengan BTS ini tak sedikit para pembeli yang sudah menunggu di McDonald's dari pagi sebelum produk launching. Sehingga Wulan memberikan pesan kepada para pembeli untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Tak mendapatkan menu BTS pada hari ini, Wulan mengaku akan mencoba mengodernya besok. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, restoran cepat saji asal Amerika Serikat tersebut memang merilis paket BTS meal pada hari ini sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Isi paket makanan yang ditawarkan terdiri dari 9 potong chicken McNugget, medium fries, medium Coca-Cola, saus sweet chili, dan saus cajun. Sajian ini didapatkan dengan harga mulai Rp45.455 belum termasuk pajak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!